Intro Terima kasih Anda masih bersama kami di Political Show Di tengah polemik penolakan kedatangan Timnas U20 Israel PSSI Membawa kabar mengejutkan FIFA membatalkan pengundian atau drawing Piala Dunia U20 yang sebelumnya dijadwalkan di Bali 31 Maret nanti Apakah ini jadi penanda Indonesia sebagai tuan rumah Piala Dunia U20 terancam batal Lantas bagaimana jalan tengah memecah kebuntuan polemik ini Malam ini kita akan langsung membahasnya dengan arah sumber di studio Saya perkenalkan satu-satu ada anggota Komite Eksekutif PSSI atau Exko PSSI Ada Bang Arya Sinulingga, selamat malam Bang Arya Ada koordinator Safe Hour Soccer Bang Akmal Maharli, selamat malam Ada mantan pengurus PSSI Pak Yesayas Oktavianu, selamat malam Pak Yesayas Selamat malam, saya perlu ralat, saya tidak pernah ada di PSSI Oke, pernah maju dalam kontestasi kemarin ya? Ya, tapi tidak mantan pengurus, mungkin pakai saja wartawan senior Oke, wartawan senior olahraga Pak Yesayas Oktavianus Ada Sekjen PDI Perjuangan sekaligus pakar geopolitik Unhan RI Ini harus komplit katanya Mas Sasto Kristianto Soalnya habis dapat dokter dia dari Unhan Salah tolong Mas Sasto, terima kasih sudah hadir Ada wassekjen MUI Ariefa Rudi, selamat malam Pak Arief Waalaikumsalam Oke, saya langsung saja, karena ini beritanya bergulir terus Masyarakat pencipta olahraga menunggu Bang Arya, kemarin PSSI sudah menggelar konvers Bahwa FIFA secara resmi membatalkan drawing ataupun pengundian Terhadap Piala Dunia U20 yang harusnya berlangsung 31 Maret di Bali nantinya Akhirnya dibatalkan sampai batas waktu yang tidak ditentukan Artinya apakah kemudian ini murni faktornya penolakan dari Gubernur Bali Atau ada faktor lain Bang Arya? Begini, awalnya adalah karena dari Belum ada surat dari FIFA ya resmi Cuma disana sudah disampaikan kepada LOC Bahwa perlu, karena akan dibatalkan di Bali Maka perlu untuk membatalkan seluruh vendor-vendor Yang memang berhubungan Karena kan tanggal 31, sudah dekat waktunya Negara-negara akan datang ke Bali Maka itu daripada bergulir nanti jadi sesuatu yang tidak mengalah kontroversi Maka kami PSSI mengambil sikap gitu ya Walaupun belum ada surat dari FIFA ya resmi Kami mengambil sikap untuk menyampaikan ke publik Supaya tidak ada simpang siur Terhadap Masalah drawing Karena ini kan sudah dibatalkan semua nih Pesawat dibatalkan, hotel dibatalkan, semua dibatalkan Jadi kan bisa simpang siur nanti semua Dan ini bisa jadi bola liar Kalau tidak kami luruskan mengenai hal itu Dan itu adalah karena sikap dari pemerintah gubernur Bali Yang memang menolak dilakukannya drawing Yang akan dilakukan tanggal 31 Tanggal 31 di Maret ini Jadi kan artinya tinggal beberapa hari lagi gitu ya Jadi itu ya memang kami perkerjaan karena itu gitu Jadi pembatalannya bukan dari FIFA ya? Surat resmi belum ya Surat resmi pembatalan drawing itu Surat resmi belum Surat resmi belum ya Belum Tapi kami dari FIFA Sudah diberikan kepada LOC bahwa Ini dibatalkan di Bali Maka semua diminta Ini sebenarnya urusan teknis Supaya semua vendor-vendor diberikan informasi Daripada nanti Ini pasti kemana-mana Bukan Ini pasti kemana-mana Kan vendor disampaikan ke media Yang memang media partner disampaikan juga Kan ada media partnernya dong Ini disampaikan juga Ini kan akan jadi bola liar nantinya Nah daripada jadi bola liar Kami mengambil sikap untuk Menyampaikan kepada publik Apalagi kan ini kan tekanan banyak sekali kepada kita Kita maka Kita harus menyikapi ini dengan baik Maka kita menyampaikan kepada publik Apa yang sedang terjadi Oke Gitu Jadi faktor tunggalnya Faktor utamanya Memang karena penolakan Gubernur Bali Iwan Koster Kami perkirakan seperti itu Karena dibatalkan Dengan sendirinya oleh mereka di Bali Itu reaksi FIFA seperti apa? Apakah kemudian FIFA kecewa Dengan pembatalan Ataupun penolakan dari Gubernur Bali? Kalau ekspresi kita Nggak bisa bilang ekspresi ya Tapi yang pasti kan Dengan dibatalkan Berarti kan ini mundur semua Kan kita itu di drawing itu kan Udah pembagian pool ya Pool semua negara-negara Akannya pembagian pool Udah tau nih Siapa aja Bermain di mana Nanti akan keluar tuh poolnya Pool misalnya A, B, C, D dan sebagainya Nah itu kan Dengan mundur pasti Akhirnya kita nggak tau nih Bagaimana kelanjutannya Kan itu semua punya Timeline yang sangat ketat Untuk itu gitu Jadi kalau ini mundur Maka ini akan memundurkan semua gitu Oke Komunikasi PSSI dengan FIFA sejauh ini Bagaimana? Karena kami dengar Pak Erick Thohir Ketua Umum PSSI Sedang terbang ke Swiss Ke Zuri Untuk bertemu dengan Presiden FIFA Belum-belum Belum terbang Oke Artinya kan Pak Erick itu Akan berkoordinasi dulu Dengan PLT Kemenpora Kemudian juga Berkoordinasi dengan Kemenlu Kemenlu Dan juga Akan menyampaikan ke Pak Jokowi Posisi ini Kemudian Nanti Pak Erick Akan berinisiatif Untuk Pergi ke FIFA Untuk Menyampaikan semua proses Dan kita coba Lobby Mencoba untuk Kan kita tau nih Konsekuensi dari Sebuah penolakan Nanti masa amal Juga bisa cerita ya Kalau kita nanti Kita kan tuan rumah Kita kan tuan rumah Ini tentunya Punya konsekuensi logis Dan bahwa kita Hukum juga ada ya Karena kita kan yang dulu Mengajukan Jadi kan kita dulu Tahun 2019 Itu mengajukan Sebagai tuan rumah Dan memang pada saat itu Kan kita gak ada yang tau Itu kalau siapa yang lolos Kan gak ada yang tau Siapa yang lolos Tapi kan sudah ada jaminan Pada saat itu Dan kita memberikan jaminan Ya Memberikan jaminan bahwa Ini kita akan selenggarakan Dengan baik Makanya semua Kepala daerah pun Itu menantangani tuh Government garansi Bahwa mereka siap Sebagai tuan rumah Termasuk juga dalam arti Tuan rumah drawingnya Berarti termasuk Gubernur Bali Dan juga Gubernur Jawa Tengah Itu ikut menantangani Host agreement ya Dengan sendirinya Semua kepala-kepala daerah Itu pasti menantangani Hal tersebut Jadi Seperti itu yang kita Dan nanti konsekuensinya Pasti ada konsekuensi Yang itu yang kita khawatirkan Kita bicara konsekuensi Nanti nih Tapi ini dari PSSI Apakah kemudian Mendapatkan reaksi Dari FIFA Bagaimana sebetulnya Reaksi mereka Dengan melihat Ketidakkomitan ini Dari Indonesia Sebagai tuan rumah Terutama kepala daerah ini Nanti gini Nanti kan ketika kita ketemu Waktu nanti Pak Eric Ketemu dengan FIFA Itu kan pasti kita tau Kita tau bagaimana Semua ekspresi Semua apapun itu Kita bicarakan Dan kita akan Sampaikan semua juga Apa yang memang Terjadi dengan kondisi Bangsa kita Jadi kita akan Sampaikan itu ke mereka Dan ini mudah-mudahan Ada sesuatu Jalan keluar Yang bisa kita lakukan Tapi kalau gak ada Ya nanti kita ngomong lah Menangkong konsekuensi ya Tapi yang pasti Memang ini Bagi kami Sebagai penyelenggara Ini cukup berat gitu ya Harusnya ini terselenggara Dengan proses yang ada Dengan timeline yang ada Ini kan jadi mundur semua Dan proses ini ya Agak terganggu Tapi yang pasti kan kita Sampai hari ini Belum tau mundurnya sampai kapan ya Belum tau Dan belum tau apakah siapa Tuan rumah drawingnya Dan sebagainya gitu ya Tuan rumah drawingnya Kita baru ngomong drawing nih Dan sekarang Pahari ini juga kemarin Eh tadi ya Itu juga teman-teman dari FIFA Juga masih mengecek lapangan Lapangan bola kita Kesiapan dari Manahan Dan sebagainya Ini Pengecekan stadion Pengecekan stadion Dan prosesnya cukup baik gitu ya Artinya Mereka udah lihat Rumput kita Lapangan kita bagus Dari 6 stadion Oke semua Tribun kita oke gitu ya Nanti Perbaikan-perbaikan kan Kita kemarin kan Waktu Pak Erik Berkunjung itu kan Semua dilakukan perbaikan semua Di 6 stadion terus Dipush Dipercepat semua perbaikan-perbaikan yang ada Kabarnya ada pemindahan lokasi drawing Salah satunya Jawa Timur Yang menjadi alternatif Itu betul gak? Karena kan gini Itu kan tidak mudah juga Untuk mengganti-ganti tempat drawing ya Oke Jadi kita gak bisa mengatakan alternatif Soal ada yang Mengajukan diri sebagai Pengganti Bali Itu ada Pasti ada gak mungkin dong Semua pasti bicara Bahwa kami siap dan sebagainya Ya ada berapa provinsi lah mbak Oke diantara 4 provinsi lain yang menjadi penyelenggara ya Harus ke dalam 4 provinsi itu kan? Ya harus di beberapa provinsi tersebut lah Oke saya mau ke Mas Sasto dulu Mas Sasto Dua kepala daerah PDI Perjuangan Gubernur Bali dan juga Gubernur Jawa Tengah Itu sudah tanda tangan sebetulnya Host Agreement 3 tahun yang lalu Untuk komitmen menjadi Tuan rumah Piala Dunia U20 2023 Tapi kemudian ada Pernyataan menolak kedatangan Timnas U20 Israel Ini perintah partai Alasannya apa mas? Yang pertama Ucapin selamat dulu ke CNN dong Karena database-nya lengkap Sekali tadi yang untuk menunjukkan Bahwa sudah lama kita dibutakan oleh sejarah Dan yang kedua Kita harus melihat konteks juga Secara internasional Bahwa ini mengemuka Itu juga karena Dipicu oleh FIFA Ketika menolak keterlibatan Rusia Dengan alasan juga kemanusiaan hukum internasional Dan kemudian kita melihat Pada bulan November setelah Benyamin Netanyahu terpilih tahun lalu Itu kan muncul Suatu kekuatan Kelompok sayap kanan Yang kemudian menyadarkan kita Bagaimana Israel Melanggar hukum-hukum internasional Atas resolusi Dewan Keamanan BBB Dan juga menyentuh aspek Yang sangat fundamental Dalam kehidupan kita Yaitu kemanusiaan Dan kemudian Dalam konteks nasional Kami setuju sekali Kami mendukung Seluruh gagasan Presiden Jokowi Melalui ketua umum yang baru Di dalam menjadikan Indonesia Untuk mengangkat Martabat bangsa Melalui olahraga Kita dukung Bahkan Kemudian berbagai upaya Di dalam menghasilkan Kesebelasan Sepak bola yang handal Kita dukung Dari dini Tetapi Kemudian Konteksnya Sekali lagi Apa yang digambarkan Sangat baik dengan Pak Jokowi Yang konsisten Dengan keberhasilan Di Asian Games Ini ternyata Di tingkat praktek Menemukan suatu Persoalan baru Persoalan terkait Dengan kemanusiaan Dan kemudian Ada juga aspek-aspek lain Terkait dengan keamanan Mengapa? Karena Ekstremisme Gerakan Anti kemanusiaan Dari Israel ini Kemudian Memunculkan Suatu solidaritas Membangunkan Kita yang sudah Lama tertidur Terhadap persoalan Yang sangat sensitif ini Maka Atas dasar ini Muncul berbagai upaya-upaya Yang juga mengancam Suatu keamanan Yang terjadi di Bali Pak Koster masih trauma Dengan kejadian Yang ada di Bom Legian Dan ancaman-ancaman ini Kan juga Sebagai pemimpin Belum menerima Masukan-masukan Terhadap berbagai potensi Ekskalasi Terhadap Kedatangan Israel Untuk merespon Atas kekejaman Israel Di Apa Atapi Barat Jadi informasi intelijen Bahwa akan ada bom itu Memang dengar Informasinya dari mana Kita gak tahu Tetapi Berbagai analisisnya Seperti itu Dan kemudian Sebagai kader partai Jangan hanya Tidak hanya Pak Koster Pak Ganjar Kemudian di Surabaya Muncul Kami punya kesadaran ideologis Punya kesadaran historis Apalagi kemudian Setelah kami melihat Berbagai dokumen-dokumen Tentang Konferensi Asia Afrika Yang sejak awal Mendukung Kemudian Palestina Dan saya pribadi Sudah melakukan Lobby-loby Sejak Agustus yang lalu Lobby-loby ke siapa mas? Ya ke pemerintah Untuk memberikan masukan Bahwa ada potensi bahaya Terkait dengan Kehadiran Israel ini Tetapi kan Berbagai Lobby-loby ini kan Memang baru diperburuk Situasionalnya Setelah terakhir Kemudian Menteri Keuangan Ya dari Israel Menyatakan bagaimana Bangsa Palestina itu Tidak ada Eropa Barat Protes Amerika Protes Vatikan Protes Kemudian kami melihat Ada kecenderungan Ini sebagai Persoalan agama Padahal ini bukan Persoalan agama Ini persoalan Kemerdekaan Sebagai segala bangsa Dengan demikian Apa yang ada oleh Pak Koster Pak Ganjar Muncul dari suatu Kesadaran ideologis Sebagai kader partai Untuk menjaga Marwah Indonesia Tetapi di sisi lain Tetap mencari Jalan Karena kami percaya Pak Jokowi Mampu mencari Suatu jalan tengah Yang sangat baik Misalnya Pertandingan terkait Israel Diadakan di Singapura Itu sudah ditutup Surat Pak Koster Itu kan sebenarnya Tertutup Tetapi kan bocor Berarti sudah kehendak Dari Tuhan Yang Maha Kuasa Untuk kita respon Dengan sebaik-baiknya Yang penting Cita-cita membangun Sepak bola Itu jauh lebih penting Daripada sekedar Untuk menjadi event organizer Sepak bola Mas Sesto Tapi penolakan Dua gubernur Anda itu Terutama gubernur Bali itu berdampak Pada pembatalan drawing Yang diselenggarakan Pada tanggal 31 Maret Itu PDIP menyadari gak mas? Ya suatu sikap Yang Memerlukan Kekokohan Dalam prinsip Membawa konsekuensi Ya itu Bagian Dari konsekuensi pilihan Daripada apa-apa Dengan di Bali Ketika kita berbicara Mendapat informasi sedikit Tentang potensi Keamanan di Bali saja Karena Bali ini kan Sangat bagus Untuk mengangkat Isu-isu internasional Itu pun kami waspada Kita tidak memberikan Toleransi 0% Sekalipun Terkait dengan potensi-potensi Yang bisa Menyebabkan Ada persoalan Di Bali Karena Bali ini kan Nilai-nilai kemanusiaan Ini kan tumbuh menjadi Tradisi kehidupan Masyarakat Bali ini Yang dijaga Pak Koster Potensi keamanan Di Bali Yang tadi dikhawatirkan Oleh Gubernur Bali Pak Wayan Koster Gimana Pak Arya Kami gak bisa Bicara sejauh keamanan PSS itu kan penyelenggaraan Artinya kan kita Ada bagi-bagi tugasnya Sama seperti Kalau keamanan Itu berarti tugasnya Pak kepolisian kita Tapi jaminan dari Polri Dan juga TNI Sudah diperintahkan oleh Presiden Sampai hari ini kan Belum ada Keberatan dari Kedua lembaga tersebut Jadi kita kan gak bisa Kami PSS itu kan penyelenggara Bukan untuk masalah keamanan Ya pembagian tugasnya adalah Teman-teman dari kepolisian Demikian juga soal Diplomasi politiknya Itu teman-teman Kemenlu Yang menangani Kami PSS ini ya Penyelenggara Bagaimana menyiapkan timnas Bagaimana penyelenggaraan baik Itulah tugas dari PSS Tapi empirisnya Bisa kita angkat ya Mei 2018 Terjadi bom bunuh diri Di Surabaya Oke Akhir-akhir ini juga Bagaimana gerakan-gerakan Ya Itu terjadi Sehingga secara empiris Kita tidak bisa menutup mata Bahwa Itu ada Suatu potensi Tetapi yang juga Jauh lebih penting adalah Dengan kedatangan Israel ini Ini kan membangunkan Kesadaran terhadap tugas Kita sebagai bangsa Oke Untuk apa Untuk menjadikan juga Olahraga Sebagai bagian dari Diplomasi yang sangat penting Dalam menyampaikan Sikap-sikap politik Luar negeri kita Dan sebelumnya Kan ada yang mempersoalkan Mengapa Di IPU Kemudian kita tidak mempersoalkan Itulah bagian Sisi-sisi gelap Ketika sejarah itu Belum menguat Dan disadarkan oleh Aksi kekerasan Yang dilakukan oleh Israel di tepi barat Oke Kalau dari PD perjuangan Persoalan keamanan Dan juga persoalan Tadi solidaritas Karena ada penjajahan Dan juga kolonialisme Begitu ya Mas Rusia juga ditolak Bisa saya recap Kalau dari MUI Sikapnya bagaimana Setelah penolakan Kemudian muncul beragam Apakah MUI akan tetap Ada sikapnya menolak Atau terbuka Untuk berkomunikasi Karena kan ini Ternyata sudah dibatalkan Drawingnya Pengundiannya di Bali MUI sikapnya bagaimana Pak Arief Ya MUI sebagai Tempat berkumpulnya Ormas Islam Dan Tokoh Islam Itu percaya bahwa Sepelik apapun Serumit apapun Problematika bangsa Problematika rakyat ini Percaya bisa diselesaikan Melalui dialog Pasti ada jalan keluar Hasil dialognya apa? Ormas Islam dengan PSSI Kabarnya sudah ada komunikasi Ya Dialog ini Sebagaimana yang sudah Saya sampaikan Itu masih pada Tahap Antara MUI Dengan ormas-ormas Islam Sesungguhnya masih ada Satu tahap lagi Yang agar Dialog yang kita dapat Itu hasilnya komprehensif Dan representatif Yaitu Dialog dengan Umaro Atau dengan Pemerintah Mungkin misalnya kita Nanti dengan Polhukam Dengan Kemenlu Dan tidak menurut Kemungkinan dengan PSSI Oh jadi belum ada komunikasi? Belum dan ini Kita sedang menunggu Oke Jadi MUI Sikapnya dalam Posisi menunggu Komunikasi dengan PSSI Kenapa? Belum ada komunikasi Bang Arya Ini kan salah satu stakeholders Yang kemudian melakukan penolakan Gini Bukan kita tidak melakukan Pendekatan formal dan sebagainya Ada informal dan sebagainya Juga ada Tapi yang pasti Seperti yang saya katakan tadi Bahwa memang di kita Ada pembagian-pembagi tugasnya Jadi memang bukan semua Harus PSSI yang ambil alih semua Untuk ini Enggak lah Kita bagi-bagi tugas Karena ini semua kan Seperti Inafoknya Itu kan Disitu ada Kemenpora juga Jadi Memang kita bagi-bagi tugas Dalam hal itu Jadi kita juga Gak mau juga Melangkah terlalu jauh Sebelum yang lain juga Masuk untuk itu Jadi Kemenpora yang Semestinya menjalin komunikasi Kemenpora Ada Menkopol Hukam Dan sebagainya Itu juga proses yang Memang kami harus Melalui proses itu Oke saya mau ke Mas Akmal Mas Akmal Alasan yang disampaikan tadi Oleh PDI Perjuangan Oleh Ormas-Ormas Islam Itu alasan yang logis Atau Bagaimana Menurut Anda? Untuk konteks politik Logis Tapi untuk konteks sepak bola Sepak bola ini kan Punya legsport kipa tersendiri Dimana Anggota-anggota Dari FIFA itu Punya kedaulatan Yang dihormati oleh FIFA dalam hukum mereka Baik itu dalam Law of the game-nya Maupun dengan Regulasi-regulasi lainnya Yang sudah mereka sepakati Jadi ketika mereka Menjadi anggota FIFA Mereka itu adalah Bagian yang dilindungi oleh FIFA Termasuk Indonesia Dilindungi Untuk kaitannya Dengan sepak bola Jadi kalau kemudian Kita gak bisa Negara mengintervensi Mengintervensi Misalnya Sepak bolanya Tim nasionalnya Kita mau pilih nih Yang main Si A, si B, si B Si C Yang ini gak boleh Gak bisa Nah kemudian Hanya FIFA yang bisa Menghukum anggotanya Seperti halnya tadi disebutkan Rusia Itu kan dihukum sama FIFA Dan kemudian Kalau yang tidak dihukum sama FIFA Maka kedaulatannya Harus jalan semuanya Tapi mengapa FIFA gak Menghukum Israel Yang melakukan kekejaman Seperti itu Nah ini kan sekarang Konteksnya agak berbeda Artinya kan Ada standar ganda juga Dari FIFA yang harus kita kritisi Sebagai anak bangsa Harusnya memang seperti itu Dikritisi silahkan dikritisi Tapi kan kemudian Jangan kemudian Menghambat pelaksanaan Piala dunianya ini Yang sudah di depan mata Kan itu yang harus Kemudian Kita tidak bisa Menutup mata urusan kemanusiaan Apalagi FIFA Berstandar ganda Terhadap Rusia Dia menghukum Terhadap Rusia Enggak sebentar dulu Terhadap Rusia Dia menghukum Terhadap Israel Dia gak punya keberanian Untuk menghukum Lalu kita diem Kita membela Sekarang begini Ketika Rusia itu Rusia melakukan invasi 2002 Ya ini sama Ini pendudukan Ya ini pendudukan Ini kan Rusia Melakukan invasi ketika itu Ini konteksnya Ketika Rusia melakukan invasi Seluruh negara-negara Peserta FIFA Meminta untuk Rusia Menghentikan invasi Kepada Ukraina Polandia Sweden Spanyol Termasuk Cekoslohia Dan lainnya Meminta itu dihentikan Tapi Rusia tidak menghentikan itu Yang dilakukan Nah kemudian Rusia Semua anggota FIFA Meminta untuk Kemudian Rusia Tidak dilibatkan Dalam pelaksanaan Apa namanya Kualifikasi Piala Dunia Kalau itu juga diminta Oleh anggota FIFA Untuk menolak Israel Menjadi peserta Piala Dunia Bukan usaha Itu juga dipenuhi oleh FIFA Ya makanya kita dukung Pak Koster Karena dia menjalankan tugas Seperti Polandia Seperti Eropa Barat Ketika mengusulkan Kepada FIFA Untuk menolak itu Tapi kan itu kan Cuma dari satu Jadi bukan orang Indonesia kan Juga melihat seperti itu Kan persoalan kemanusiaan Oke kita juga tahu Kita harus klaim dong Juga ke FIFA Ketika dia memiliki Suatu standar ganda Terhadap Rusia Dia seperti itu Terhadap Israel Dia tidak punya keberanian Sekarang kita juga Punya standar ganda Sikapnya bagaimana Politik kita juga Punya standar ganda Kemarin kan kita Faktanya yang disebutkan Di CNN Bahwa ada atlet datang Semua atlet datang Ya bedanya konteks Karena mulai pada bulan November Setelah Benyamin Netanyahu terpilih Ini kelompok sayap kanan Israel Dia melakukan aneksasi Dia melakukan gerakan-gerakan Anti kemanusiaan Ini yang menyadarkan kita Bahwa Ternyata sejarah kita Itu gilang-gemilang Di dalam membela Kemerdekaan Palestina Bahkan kita punya keberanian Di dalam menolak Israel Sehingga kita punya Kompleks Senayan Kalau gak ada konefo Gak ada kompleks Senayan Ya tapi juga Kita kan juga melakukan Pertandingan juga Dengan Israel Pak Ya makanya Sekarang kita luruskan Tadi kan saya ucapin Selamat kepada CNN Memiliki database Yang begitu besar Yang menyadarkan kepada kita Betapa cukup lama Kita terbutakan oleh sejarah Jadi mari kita kembalikan Pada spiritnya Bahwa sejarah Bahwa olahraga Gak bisa terlepas Dari aspek kemanusiaan Ya artinya sekarang kan Tinggal kita konsisten Atau tidak Ya kita konsisten Mari sama-sama Tinggal nanti Apa namanya Agustus misalnya Ada World Beach Games Yang melibatkan juga 100 negara Disitu ada Israel Artinya kita akan Melepas itu Kalau Israel ikut Kita juga ke depan Tidak bisa kemudian Mencalonkan dirinya Gak berbeda Ini kan Israel Masuk ke wilayah Kedaulatan negara kita Nah kan ini besok Tidak Jadi ketika Israel Memang bertanding Di Indonesia Selama Proses Yang terjadi Dalam perdamaian Terhadap Palestina Yang namanya Resolusi BBB Masih dilanggar Gerakan-gerakan Anti kemanusiaan Masih terjadi Sikap kita Tidak akan berubah Artinya kan besok Kita akan menolak What Asian What beach games Yang di Harus seperti itu Harus konsisten Masuk nanti Misalnya kita gak usah Lagi mencalonkan diri Jadi tuan rumah Olimpiade Kenapa Pasti Israel Ikut serta Berbeda Dalam konteks ini Kita punya tugas Untuk membangun Persederaan dunia Maka dengan kejadian Seperti ini Bagaimana kemudian Pemerintah mengambil Suatu langkah inisiatif Untuk memimpin Sebagaimana Tiongkok Terbukti Iran dan Arab Saudi Bisa bertemu Kita kan punya Solusi Atas konflik Di Israel Dan Palestina Hanya Israel tidak mau berunding Terkait dengan penyelesaian konflik Yang digagas Oleh PBB Kita memberikan dukungan Dan dengan kejadian ini Kita menjadi aktor terdepan Sama dengan Tiongkok Sama dengan Amerika Serikat Yang mencoba Untuk mendorong perdamaian Di Timur Tengah Karena itu Tugas kita Maroko Tunisia Al-Jasair merdeka Karena campur tangan kita Tinggal Palestina Yang belum merdeka Oke Mau dijawab dulu Saya pikir sih FIFA Dalam konteks ini kan Dia bicara soal sepak bola Dia tidak ada pengaruh soal politik Dan sebenarnya FIFA ya FIFA dalam konteks seperti itu Kalau kemudian Indonesia Mau mendorong itu semua Sebagai sebuah kekuatan Indonesia Mau mengajak seluruh negara Untuk protes kepada FIFA Silahkan saja Terkait Rusia Ini urusan politik FIFA Oke Saya mau ke Apakah kemudian FIFA memang ada Irisan politiknya Ke siapa Ya itu tadi Seperti yang disebutkan Seperti ke Rusia FIFA bersikap seperti ini Tadi kan seperti Seperti dikatakan tadi Mas Amal ya Bahwa Ini di FIFA itu Semua negara mengusulkan Hartusia untuk di Pada saat itu ya Di drop dari Sebagai keanggotaan Dan pilihan dunia ya Di sana Ini masalahnya gak ada Ya disini sekarang Sampai hari ini Tidak ada usulan Dari berbagai negara Di FIFA Untuk mengusulkan Israel Di drop dari situ Ini bedanya disitu Ya artinya olahraga juga Berlaku suatu blok Kan sama Sesuatu yang kita Anggap netral tadi Tadi tesisnya Kan dikatakan bahwa FIFA ini netral Dari campur tangan politik Buktinya urusan Rusia Dia gak bisa netral Oke Urusan kemanusiaan Tidak perlu usulan Urusan kemanusiaan Urusan suara hati Oke Saya mau ke Pak Yesayas dulu Pak Yesayas Anda mengklaim Kalau FIFA telah Mengambil keputusan Untuk membatalkan Indonesia sebagai Tuan rumah Piala dunia U20 Itu infonya dari mana? Iya Info dari sumber saya Oke Yang secara Kode etik jurnalistik Memang Dia minta dan Tidak minta pun Kalau saya anggap itu Sangat Penting Saya tidak akan sebut Dan di forum Yang terhormat ini Saya tidak akan sebut Sumber saya Tetapi Info itu Saya dapat kemarin sore Hari minggu Lagi ngomong santai saja Dengan sumber saya Langsung dia keceplosan Eh Piala dunia itu Batal Terus dipindahkan Ke Peru Ini sumbernya Dari lingkaran istana Atau gimana? Pejawat pemerintah Atau bagaimana? Intinya dari Ring satu istana Oke Saya pakai wartawan Saya 33 tahun Di Kompas Dan 33 tahun itu Saya spesialis Sepak bola Dalam negeri Dan luar negeri Saya konfirmasi Sampai lebih dari Dua kali Betul Yang bersangkutan? Iya Betul Betul Saya angkat ini Di podcast Youtube Silahkan Sebelum Saya naikin Podcast Saya konfirmasi lagi Oke Saya kasih judul Tujuh Naikin Nah sumber itu Mengatakan Hari minggu siang Surat dari FIFA Telah sampai Di pemerintah Indonesia Oke Lalu Hanya dua poin itu Yang dia katakan Isi yang lain tidak Yaitu Satu Indonesia batal Kedua Dipindahkan ke Peru Oke Bagi saya itu Sudah cukup kuat Sebagai langkah awal Untuk membuka Kotak Pandora ini Saya berharap Ada respons dari pemerintah Atau pihak-pihak yang terkait Pada hari Senin ini Tapi sampai sekarang Sudah lebih dari 24 jam Karena podcast kali itu Naik Hari Minggu jam 8 malam Oke Sampai sekarang Tidak ada Bantahan resmi Jadi Clear Oke Bagi saya itu clear Oke Saya akan tanya nanti Bagaimana tanggapan PSSI Tapi kita harus jeda terlebih dahulu Jangan kemana-mana Tetap bersama kami di Political Show Tidak ada Jangan lupa Jangan lupa terimu Terima kasih